Intro Bank Mandiri kembali melanjutkan transformasi digital dengan menghadirkan 241 smart branch serentak di seluruh Indonesia Jumat sore. Indovasi ini diluncurkan mengadopsi fitur-fitur layanan baru yang berorientasi pada nasabah atau customer centric. Melalui fitur ini, nasabah akan merasakan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, aman, dan handal dengan dukungan digital teknologi. Segda Prof. Jatim Adi Karyono mengatakan, adanya smart branch bisa berdampak pada perjapatan perputaran uang di masyarakat, sehingga bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pasca pandemi. Bahkan pihaknya juga akan terus mendorong BUMD Bank Jatim untuk mengejar terobosan-terobosan BUMN perbankan. Kemarin kita mandiri juga sudah beraudiensi dengan Bu Gubernur untuk bagaimana kolaborasi antara bank pemerintah yang dihimbara tentu dengan bank pemerintah daerah Jatim untuk bisa beberapa hal sudah kita rencanakan untuk berkolaborasi seperti itu. Sementara itu, Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Panci Irawan menyebut, langkah transformasi digital ini juga menjadi bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di tanah air. Sehingga diharapkan dalam prosesnya bisa memudahkan nasabah karena prosesnya terintegrasi dengan Living Mandiri. 241 smart branch di Indonesia akan terus diupdate dan dievaluasi secara berkala sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan Bank Mandiri untuk rencana menambah jumlah smart branch di seluruh Indonesia. Kita akan melihat nanti ke depannya apakah respon masyarakat itu sudah betul-betul semuanya ingin serba digital. Kita tahu kelompok masyarakat ada yang teknologi sepi, ada yang sedang-sedang, tapi ada yang masih ketemu, kepengen ketemu dengan teller. Dalam perkembangannya ini akan kita lihat semuanya, Pak. Tetapi kita sudah merasa yakin arahnya memang serba digital nantinya. Atiko Hasan dan Aris Rahmatullah, CTV. Terima kasih telah menonton!